Permasalahan PJJ itu fase pertama dengan fase kedua ini sama, Mas Indra. Yang pertama misalnya persoalan internet tidak ada, di Kabupaten Agam itu kemudian masalah anak nggak punya gawai, masalah orang tua pengeluarannya ekstra, ada pun internet tapi empot-empot, kadang ada, kadang nggak. Ya hilang-hilang, butus-butus, tidak bagus. Betul, makanya kami mendorong dari awal itu ini merupakan kerja bersama, lintas sektoral, lintas kementerian, setidaknya enam kementerian. Yang leading sektornya bagi kami adalah tetap kemendikbud. Apa saja misalnya kementerian agama, kementerian dalam negeri, kementerian BUMN, terkait dengan PT. Telkom misalnya, kementerian Kemenkom Info untuk menambah internet, kementerian dalam negeri, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang belum kita lihat. Jadi mestinya solusi untuk membuka sekolah di zona kuning, ini justru tidak menyelesaikan tongkok pangkal persoalan, yaitu pembendahan PJJ. Nah, makanya kami khawatir yang dikorbankan justru siswa dan guru.